Pada zaman kerajaan Medang, para rama atau pejabat desa Kinawo menghadap penguasa setempat, yakni ragrian randaman Mpuwama, memohon agar luas sawah mereka diukur ulang. Mereka mengendus adanya ketidakberesan pada perhitungan tanggungan pajak mereka, karena tidak sebanding dengan pendapatan desa. Agar permohonan itu diproses, rakyat harus membayar biaya admin dalam bentuk emas dan seekor kerbo kepada beberapa petugas. Eh, ujung-ujungnya mereka gigit jari, karena sampai meninggal pun Mpuwama menggantung permohonan itu. Menurut prasasi Kinawo, rakyat ogah menunggu pengganti Mpuwama dilantik. Mereka langsung menghadap Sri Maharaja Diabalitung untuk mengadu. Pusat pun melakukan pengukuran ulang, dan luas sawahnya ternyata hanya enam lamwit atau sekitar 72 hektare. Beda dengan versi almarhum Mpuwama yang sampai enam lamwit lebih tiga tampah, atau 74 hektare. Pantesan diulangkan.